Pada pertanyaan ini kita akan menggunakan prinsip dari persamaan eksponensial yang akan digunakan yakni sifat A pangkat M min N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Kemudian pada soal ini diketahui persamaannya adalah 2 pangkat X plus 2 pangkat 3 min X sama dengan 9 dengan akar-akarnya adalah A dan Alfa dan Beta. Yang ditanyakan adalah berapa nilai pertambahan dari Alfa dan Beta penyelesaiannya kita tinggal menyederhanakan apa yang diketahui kemudian dimisalkan A sama dengan 2 pangkat X maka diperoleh A ini dijabarkan dulu 2 pangkat X plus 2 pangkat 3 per 2 pangkat X sama dengan 9 ini 2 pangkat X nya kita ukur menjadi A ini A plus 2 pangkat 3 per A sama dengan 9 kemudian kedua ruasnya dikalikan A jadi A kuadrat ini 2 pangkat 8 per A kali A sama dengan 8 ini 9A kita pindah ruaskan jadinya A kuadrat min 9A plus 8 sama dengan 0 lalu kita faktorkan didapatkan A min 8 dikali A min 1 sama dengan 0 maka disini A min 8 sama dengan 0 atau A min 1 sama dengan 0 maka A nya sama dengan 8 atau A nya sama dengan 1 kita kembalikan disini A nya adalah 2 pangkat X jadi ini 2 pangkat X sama dengan 8 itu 2 pangkat 3 jadinya X sama dengan 3 atau 2 pangkat X sama dengan 1 itu 2 pangkat 0 jadi X sama dengan 0 nah karena disini akar-akar yang disebutkan adalah alpha dan beta maka alfa nya adalah 3 kemudian beta nya adalah 0 maka nilai alpha plus beta sama dengan 3 plus 0 jadi nilai dari alpha plus beta beta sama dengan 3 selesai 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 ketfer selesai 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 Sub indo by broth3rmax